Pemilu Pemilu merupakan salah satu instrumen dalam berdemokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala adalah salah satu kriteria utama bagi suatu sistem politik untuk dapat disebut demokrasi. Penyelenggaraan pemilu harus senantiasa didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai konsekuensi atas terwujudnya suatu negara yang demokratis. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, selain diperlukan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengatur mengenai Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang bersifat tetap sampai pada tingkat kabupaten kota. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga menegaskan bahwasannya Bawaslu bukan sekedar sebagai lembaga pengawas pemilu saja, melainkan dapat menjalankan fungsi-fungsi peradilan dalam melakukan penindakan pelanggaran dan penyelesaian singkatan proses pemilu. Penguatan kewenangan ini adalah suatu lompatan besar bagi keberadaan lembaga Bawaslu. Mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, Bawaslu menggagas sebuah sistem informasi penyelusuran perkara penanganan pelanggaran pemilu, yaitu si pemalu. Si pemalu adalah sebuah sistem penyedia informasi kepada masyarakat punya atau para pihak mengenai perkara yang dipangani oleh Bawaslu. Para pengguna dapat memanfaatkan si pemalu baik sebagai media informasi, media penelitian, dan media penelusuran perkara yang tengah berjalan ataupun sudah selesai. Om Swastiastu Saat ini kita berlomba-lomba menerapkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk dapat mewujudkan pelayanan prima tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup pada aktivitas pengelolaan data, pengelolaan informasi, dan manajemen di instansi. Melalui perkembangan teknologi informasi yang diterapkan dalam Sipomalu, dapat meningkatkan pelayanan di Bawaslu, Provinsi Bali. Om Santi 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 Om Om Swastiastu Saya Iwayan Wirke, anggota Bawaslu, Provinsi Bali. Sipomalu sebagai bagian administrasi penyimpanan arsip perkara yang ditangani oleh Bawaslu. Kearsipan adalah rekam kegiatan dalam berbagai bentuk dan media yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Bawasanya, arsip merupakan aset yang berharga sehingga perlu dikelola dengan baik dan benar. Melalui Sipomalu, arsip berkas penanggaran-pelanggaran akan tersimpan secara elektronik dan dipublikasikan secara berkala ke dalam website Sipomalu. Sehingga, data tersebut lebih aman keberadaannya dan dapat lebih mudah untuk ditemukan baik secara internal instansi Bawaslu maupun eksternal yang diakses oleh masyarakat umum. Om Santi 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 Om Sipomu Om Swasiastu, saya Ketut Rudye, anggota Bawaslu Provinsi Bali, Koordinator Divisi Hukum, Umas, Data dan Informasi. Secara sosiologis, aturan yang dibuat itu harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki kewenangan penegakan aturan pemilu dalam hal penanganan pelanggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk bagaimana masyarakat dipasilitasi dengan mudah dalam melakukan kegiatan pelaporan ataupun penanganan pelanggaran. Semoga lahirnya si pemaluk ini menjadi jawaban dalam rangka bagaimana masyarakat mengetahui informasi secara cepat terkait dengan sejauh mana dugaan-dugaan pelanggaran yang sudah dilaporkan itu ditangani oleh Bawaslu Provinsi Bali. Semoga, terima kasih Om Santi 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 Om. Om Swasti Astu, saya Widi, Kordip PHL Bawaslu Provinsi Bali dengan ini menyampaikan bahwa si pemalu sebagai bagian dari peningkatan partisipasi publik khususnya dalam pengawasan partisipatif. Seperti kita ketahui bersama dalam proses pengawasan, tidak hanya tahapan yang harus diawasi. Tetapi Bawaslu juga sebagai badan dan lembaga negara juga perlu pengawasan dari masyarakat terkait kineriannya. Dan si pemalu ini menjadi bagian sebagai tanggung jawab Bawaslu kepada publik untuk menyampaikan informasi dengan memberikan kemudahan mengenai apa misalnya terkait jadwal, persidangan, terkait penanganan pelanggaran sudah sampai kemana. Sehingga sampai hasil penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga sekiranya keterbukaan itu ada dari sisi Bawaslu. Oleh karena itu, harapan saya proses pengawasan ini tidak hanya pada tahapan saja, tidak hanya kepada partai politik yang sedang melakukan proses-proses berelektoral. Tetapi juga penyelenggara pemilunya juga wajib diawasi oleh masyarakat. Karena dengan demikian, penyelenggara pemilu juga punya tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk menyampaikan hasil-hasil dari kinerjanya. Sekian dari saya dan terima kasih. Om Santi 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 Om Om Swastiastu Saya Iketut Sunadra, anggota Bawaslu Provinsi Bali Sistem penanganan pelanggaran pemilu di akronim SIPEMALU Yang digagas oleh Kabak P3 SPH Bawaslu Provinsi Bali Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik oleh jajaran Bawaslu kepada masyarakat Peningkatan kualitas pelayanan publik ini Om Santih 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 Aung SIPEMALU adalah website berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas guna mengetahui informasi terkait penanganan pelanggaran yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Melalui website ini, masyarakat dapat mengetahui informasi penanganan pelanggaran pemilu Dimulai dari nomor perkara, jenis-jenis pelanggaran, para pihak yang berperkara, informasi jadwal sidang, dan dokumen hasil putusan Jika sebelumnya informasi penanganan pelanggaran pemilu mungkin hanya diketahui oleh kalangan tertentu secara terbatas Oleh para pihak yang berperkara, atau disebarluaskan melalui pemberitaan media informasi Namun melalui SIPEMALU dapat diakses oleh siapa saja Maka informasi mengenai penanganan pelanggaran pemilu semakin terbuka dan transparan Om Swastiastu, saya Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali SIPEMALU digagas berbasis teknologi Guna mendukung kinerja Bawaslu dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu Yang terintegrasi, efektif, transparan, dan accessible Hal ini sesuai dengan salah satu misi Bawaslu yaitu pemanfaatan teknologi dalam kerja-kerja pengawasan kepemiluan Sehingga dengan demikian, diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi Bawaslu Yaitu menjadi lembaga pengawas pemilu terpercaya Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!